Intro Banjarmasin dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai karena letaknya yang berada di antara sumai-sungai yang melintasi kota ini. Sungai Martapura misalnya yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata di kota ini. Bahkan keindahan dan keberagaman kehidupan di sepanjang aliran Martapura juga menjadi daya tarik wisata andalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tak heran bila banyak wisatawan berminat untuk melakoni wisata susur Sungai Martapura yang menawarkan pengalaman unik menyusuri aliran sungai yang penuh dengan sejarah dan kegiatan sehari-hari masyarakat Banjarmasin. Dengan perahu mesin yang biasa disebut kelotok, wisatawan diajak menyusuri Sungai Martapura, menikmati bersahajanya kehidupan warga di rumah-rumah kayu yang seolah mengapung di atas sungai. Aktivitas warga di sepanjang bantara Martapura memang beragam banyaknya. Semua bisa disaksikan sepanjang siang hingga matahari terbenam di ufuk barat. Seru sih, bisa melihat pemandangan di pinggir sungai. Jadi melihat rumah-rumah berderet-deret. Terus adung juga banyak angin. Itu pertama kali lihat masjid, bentuknya kayak perahu. Nah itu ada lucu, betul bagus-bagus. Pertarik karena pertama ada unara pandang, buat tempat santai dulu. Terus ada banyak stand-stand makanan di sini, mas. Sama ada nih, kelotok. Jadi buat wisata aja sih, kunjungan. Jika memiliki waktu yang lebih banyak, wisatawan juga bisa menyaksikan usaha dan industri yang dilakukan masyarakat di sepanjang aliran sungai Martapura. Seperti pembuatan kapal atau perahu tradisional di Pulau Sumangi, serta pasar terapung yang menawarkan sensasi bertransaksi dari atas perahu untuk membeli buah, sayur, hingga makanan tradisional. Sungai Martapura tidak hanya sekedar jalur transportasi. Tetapi juga menjadi urat nadih kehidupan masyarakat yang mencari berkah di sepanjang alirannya. Wisata susur sungai Martapura memberikan kesempatan dan gambaran yang lebih lengkap untuk mengenal tradisi dan budaya lokal yang masih terjaga hingga kini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.